Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik barengan sama gue Tafik Nobu Dan hari ini kita pengen ngomongin Redmi Note 8 Redmi Note 8 ini sendiri adalah satu buah device Yang sudah dikeluarin sama Xiaomi Indonesia Kurang lebih satu bulan terakhir Dan gue ditantang sama Xiaomi Indonesia Untuk membuktikan apakah kalimat kinerja terbaik Pada harga terbaik adalah satu buah kalimat yang tepat Untuk Redmi Note 8 Jadi yuk kita akan coba membuktikan kalimat itu Atau menelusuri apakah kalimat itu bisa dipertanggungjawabkan Dengan cara awal-awal kita melihat device-nya dulu secara fisik Ukuran Redmi Note 8 itu 15,8 x 7,5 cm Tebalnya 8,3 mm Secara desain masih mengambil DNA dari Redmi Note 7 Bahkan bisa ditarik ke belakang sampai Mi 8 Lite Tapi gue gak terlalu masalah Karena device ini masih kelihatan relevan di tahun 2019 Plus tambahannya Redmi Note 8 sudah dilindungi Gorilla Glass 5 Dan juga punya P2i Splash Proof Nano Coating Dengan dimensi seperti ini penggunaan hanya pada satu tangan Dan hitungannya masih mudah walaupun iya agak sedikit berat Layar dari Redmi Note 8 ini sendiri punya ukuran 6,3 inci Resolusinya FHD Plus Dan nyaman untuk dipakai nonton Youtube ataupun Netflix Buat yang emang doya Netflix Redmi Note 8 sudah dilengkapi Widevine L1RM Jadi sudah aman untuk nonton konten HD di Netflix Nah kalau dari sisi performa internal sendiri Redmi Note 8 menggunakan chipset Snapdragon 665 Chipset baru dari Qualcomm yang emang dibuat untuk memaksimalkan device Seperti Redmi Note 8 ini Dibandingkan dengan kebanyakan device yang menggunakan Snapdragon 660 Dengan clock speed 1,95 GHz Chipset ini masih lebih powerful Tapi memang ada pengurangan beberapa fitur yang dianggap mubazir Kalau digunakan pada smartphone mid-level di harga 2 jutaan Secara benchmark sendiri Redmi Note 8 bisa mendapatkan angka 139 ribuan di Antutu versi 7 1489 untuk single core dan juga 5340 untuk multi core Kalau kita mengukur menggunakan Geekbench Saat kita lagi main game Redmi Note 8 bisa mendapatkan rata-rata fps Itu sekitar 30 fps Untuk PUBG Dan gue percaya performa seperti ini cukup banget untuk digunakan harian Dan untuk casual gamer seperti gue Yang tidak terlalu mementingkan grafik membuncah tinggi Hitungannya masih aman Buat performa baterai Redmi Note 8 Itu bisa lo dapetin screen on time-nya 2 jam 38 menit Loh kok cuma segitu? Iya ini terjadi di saat gue menghabiskan daya dari 47% ke 17% Jadi pengurangan dayanya 30% Kebayang nggak kalau misalkan kita tarik dari 100 ke 0% Berapa banyak screen on time yang bisa kita dapetin? Terakhir yang pengen gue bahas adalah masalah kameranya Kamera dari Redmi Note 8 memiliki spesifikasi 8MP ultra wide angle lens Ada 48MP main lens Ada 2MP sensor depth Dan juga 2MP lensa makro Sementara kamera depannya memiliki resolusi 13MP Hasil gambar yang gue punya sebagai berikut Redmi Note 8 ini buat gue itungannya udah cukup buat social media Di bagian shadow-nya dan juga di bagian highlight-nya Redmi Note 8 menurut gue sudah bisa mengatasi dengan cukup baik Seenggaknya kalau gue sudah punya base gambar yang bagus Nanti tinggal gue edit untuk bagian shadow atau highlight Di saat gue ngerasa masih sedikit terlalu terang Atau mungkin shadownya masih perlu sedikit diangkat Dynamic range-nya untuk handphone di harga 2 juta ini sudah lebih dari cukup Sementara perspektif baru gue dapetin dengan penggunaan lensa makronya Dan juga yang berguna buat gue adalah mode night di kameranya Nggak cuma untuk ngambil gambar landscape malam-malam Tapi juga kepake kalau lo dalam satu buah ruangan yang kurang cahaya Seperti foto yang satu ini Oke jadi kalau yang ini adalah hasil kamera belakangnya Redmi Note 8 pakai settingan 1080 dan 30 fps Nah warnanya seperti apa Dan apakah ada stabilisasi yang berjalan atau enggak Silahkan di cek seperti apa Satu hal yang menarik sebenarnya dari kameranya si Redmi Note 8 ini adalah Dia bisa menjalankan mode makro tapi dalam video Nanti kita coba lihat Tapi yang pasti begitu lo klik record Lo kalau untuk masalah nge-zoom bisa Tapi untuk zoom out dia nggak bisa pindah langsung ke apa namanya Ultrawide kameranya Jadi begini aja Oke kita coba pake kamera makronya buat video Seperti yang tadi gue bilang ini adalah mode makronya buat video Berjalan dengan super super menarik Karena lo bisa deket banget sama objek lo Kayak sekarang gue lagi ngambil gambar bunga Dan ini deket banget sih sama kameranya Mungkin orang kalau ngeliat gue kayak begini Keliatan ini orang ngapain sih ngambil gambar deket banget But it works So it's really interesting Sementara kalau yang ini adalah hasil kamera depannya Redmi Note 8 Jangan tanya kenapa bagian kepalanya agak kepotong ya Ketok ke atas Lagi nggak pake topi Silahkan lihat suaranya gimana Terus juga diperhatiin warnanya gimana Dan apakah menjadi satu hal yang suka Untuk jadi handphone mode berikutnya Yuk kita ngobrol Overall performa yang gue dapetin dari Redmi Note 8 Di kelasnya itu sudah punya kinerja yang baik Kalau dibandingkan dengan harga asli atau harga SRP nya Redmi Note 8 Jadi sekarang kuncinya adalah Untuk kita bisa mendapatkan kinerja terbaik di harga yang terbaik Tentu mendapatkan Redmi Note 8 sesuai dengan harga SRP atau suggested retail price yang dikeluarin sama Xiaomi Indonesia Pertanyaannya gimana caranya ngedapetin Redmi Note 8 sesuai dengan harga SRP? Pas gue coba ngobrol sama tim Xiaomi Mereka bilang kalau sebenarnya selama sebulan pertamanya keluar si Redmi Note 8 ini Mereka sudah shipment itu sekitar 125 ribu unit Jadi harapannya memang Semakin lama akan semakin mudah atau gampang menemukan Redmi Note 8 sesuai dengan harga asli dari si Xiaomi Indonesia sendiri But sedikit saran juga dari tim Xiaomi Indonesia Kalau misalnya lo lagi pengen mencari Redmi Note 8 Yang pertama kalau misalkan lo lagi jalan-jalan dan ternyata tujuan tempat jalan-jalan lo atau mall yang lo tuju ada Mi Store Please do check them out Atau jangan lupa ngecek social medianya Xiaomi Indonesia Karena sebenarnya mereka lumayan rajin loh Lo ngasih tau toko-toko mana aja atau Mi Store mana aja yang lagi ada ketersediaan barang dari Redmi Note 8 They try to help us So hopefully they'll get better in time untuk bisa menghadirkan Redmi Note 8 ke tangan kita masing-masing Anyway that was the video for today Dan kalau emang misalkan lo ada sesuatu hal yang pengen dikomentari dari video ini Please do tulis di kolom komentar Kalau lo sudah menggunakan Redmi Note 8 saat ini Boleh cerita gimana experience lo menggunakan Redmi Note 8 Yuk kita diskusi di bawah Diskusi secara sehat Karena kalau ada kata-kata kasar biasanya ujung-ujungnya bakal gue remove Dan ya I guess that was it If this video help you in a way please do hit like Kalau gak suka boleh click dislike Dua kali Dan jangan lupa hit that subscribe button Turn on notification Untuk mendapatkan lebih banyak video tentang teknologi And I guess I guess I'll see you on the next one Taufik Nobacabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadush